Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini kita proyeknya ini guys akan mengerjakan frame Canon Dell Super 6 Evo ini framenya kepunyaan Mas Albert dari Bandung Jawa Barat kondisinya seperti ini masih ori catnya masih bagus banget ini masih mulus semua dan warnanya dia ada warna hitam ini kayaknya black diamond ada partikel mutiara nya kemudian ada warna putih dan abu-abunya juga nah ini nanti Mas Albert minta di repaint jadi warna darkly hologram kemudian logo-logo dan tulisannya putih untuk logo-logo dan tulisan itu dibuat Canon Dell yang versi terbaru Oke Langsung saja kita kerjakan frame kita amplas dulu semuanya kemudian kita Epoxy nah ini sudah kita Epoxy dan Epoxy nya sudah kita amplas halus sudah mulus permukaannya kita akan proses ke naik warna Oke kita akan naik warna putih dulu kita buat warna tulisannya dulu jadi kita semprot warna putih warna putih pada bagian tulisan-tulisan dan logonya guys kemudian kita masking seperti ini di downtube Canon Dell atas ada Super 6 Evo dan logonya logo Canon Dell yang terbaru guys nah seperti ini sudah kita masking dan kita akan naik ke warna utamanya untuk warna utamanya kita pakai warna dark gray setelah kita semprot full warna dark gray ada lapis kedua eh itu kita semprot lagi pakai warna hologram guys setelah kering warnanya lanjut kita kelupas untuk masking di bagian tulisan-tulisan dan logo-logonya setelah selesai pengupasan masking logo-logo dan tulisannya kita lanjut ke proses finishing pengekliran untuk pengeklirannya ada dua tahap jadi clear eh awal dulu kemudian kering keras kita amplas kembali baru terakhir itu kita naik flow code dan setelah flow code selesai kering pun terakhir masih kita poles kita detailing dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati nah dan ini lihat dia hasilnya teman-teman proyek kita kali ini frame Canon Dell ini sudah jadi dan kita review satu persatu dari depan guys mulai dari depan di bagian fog warna dark gray hologram kemudian nah kalian bisa lihat kan dia ada partikel pelanginya kemudian di bagian dalam ini Mas Albert request dikombinasi dengan warna hitam doff guys lalu di bagian stiker-stiker orinya kita buatkan lagi seperti orinya kemudian di bagian head tube ada logo Canon Dell yang versi terbaru seperti ini garis-garis seperti proses loading ini ya jadi warnanya putih kemudian di bagian down tube ada tulisan Canon Dell juga warna putih seperti ini kemudian di ujung huruf E ini ada tulisan ada logo R kecil nah untuk tulisan-tulisan dan logo-logo semuanya ini kalau di rabai itu sudah halus sudah mulus nggak terasa natnya sama sekali guys kemudian di bagian stiker uci ini Mas Albert juga minta request dibuatkan yang versi terbaru modelnya kotak gini guys bentuknya kemudian di bagian tutupnya ini ini kemarin polos kemudian Mas Albert juga request dikasih tambahan ada logonya Canon Dell disitu sudah kita buatkan kemudian di bagian sini untuk stiker-stiker orinya juga sudah kita pasang kita buatkan lagi stiker size juga lalu di bagian top tube dekat lubang seatpost dekat seat tube ada tulisan Super 6 EVO seperti orinya kemarin warnanya putih juga sudah kita buatkan lagi guys lanjut lagi kemudian ini saya tunjukkan untuk detail finishing clear nya guys untuk clear nya sudah glossy maksimal kemarin kita polos hasilnya juga flat seperti ini kemudian untuk warnanya sendiri ini warna dark grey hologram kita pakai sistem to coat kita semprot warna dark grey dulu kemudian kita semprot hologram jadi dia kalau di tempat teduh seperti warna dark grey biasa tapi kalau diamati didekati atau terkena cahaya matahari atau sorot lampu dia ada partikel hologram atau partikel pelangi warna warnanya guys dan seperti ini hasilnya untuk finishing clear nya sudah glossy flat dan di bagian depan seperti ini hasilnya di head tube terus di bagian bawah BB untuk stiker stiker orinya juga ada yang kita putuhkan kemudian ada yang kita buatkan ulang seperti orinya guys lanjut lagi untuk detail di bagian fog nya seperti ini di bagian luar itu dan terakhir ini kita tunjukkan ketika warnanya terkena panas matahari lalu untuk stiker uci di bagian dalam atas juga sudah kita buatkan lagi seperti orinya guys seperti ini saya kasih tunjuk nah ini untuk stiker uci di bagian fog juga sudah kita buatkan dan terakhir ini kita tunjukkan ketika warnanya terkena panas matahari guys bisa lihat kan ada partikel hologram nya atau partikel pelangi warna warni seperti ini cakep banget warnanya dan ini sudah siap dan ready saya kirim ke Mas Alfred yang ada di Bandung mudah-mudahan suka dan puas dengan hasilnya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati